Hasani Abdul Ghani turut memberikan komentar terkait batalnya proses naturalisasi Justin Hupner. Menurut Hasani, proses naturalisasi yang batal telah membuat PSSI kecewa dan Justin Hupner sedih. PSSI kecewa pasti, Justin Hupner sedih jelas. Mengapa batal, tidak semua kesepakatan or ketidaksepakatan harus dibuka ke publik. Saling jaga relasi Degen baik adalah bagian dari etika organiasai. Mungkin tidak sepakat saat ini, bisa jadi suatu saat nanti ada peluang lagi. Mengalir aja, tidak ada pihak yang sakit hati, termasuk penggemar timnas tentunya Garuda tetap di dadaku, tulis Hasani di Instagram pribadinya. Seperti yang diketahui, FIFA baru saja mengumumkan bila Argentina resmi menjadi tuan rumah Pildun U20 2023. Hal ini rupanya sesuai dengan harapan pelatih timnas U20 Israel, O'Firheim. Pasalnya, O'Firheim sempat mengungkapkan harapannya bila Piala Dunia U20 2023 dapat dipindah ke Argentina. Piala Dunia akhirnya dipindah dari Indonesia, kami lega. Kami sekarang menunggu di mana turnamen ini akan digelar. Tapi dimanapun itu, kami akan membawa kehormatan nama negara, jika saya harus memilih negara pengganti Indonesia. Argentina adalah tempat yang sangat ingin saya kunjungi. Saya tidak tahu apakah saya bisa kesana tanpa sepak bola, ucap Haim seperti dilansir Sport V. Anggota Exko PSSI Arya Sinulingga membantah PSSI telah menghubungi pelatih timnas Thailand Mano Polking sebagai pengganti Sin Taeyong di timnas Indonesia. Enggak pernah menghubungi Polking, kata Arya. Dalam pemberitaan Main Stand, pelatih 47 tahun tersebut dikontak pihak timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI juga diklaim berusaha melakukan kontak dengan mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang Seo. Namun rumor itu dibantah oleh ketua umum PSSI Erik Thohir. Saya tidak pernah bicara dengan siapapun, demi Allah. Jadi saya tidak pernah bicara dengan pelatih siapapun sampai hari ini, ucap Erik. Legenda timnas Indonesia Firman Utina beri saran kepada PSSI jelang SEA Games 2023. Menurutnya, PSSI juga perlu memerhatikan negara-negara rival. Di SEA Games ini saya rasa semua tim sangat siap, kata Firman. Timnas Indonesia U22 sendiri masuk grup A. Kamboja juga sedang bagus-bagusnya, dulu bisa kita kalahkan 6-0 sampai 8-0, tetapi sekarang agak sulit. Ini yang harus jadi perhatian PSSI. Tim di PSSI jangan fokus ke tim sendiri saja, tetapi juga ke tim lawan, tegasnya. Meski begitu, Firman Utina merasa bahwa timnas U22 punya kemampuan untuk berbicara banyak di SEA Games 2023. FIFA resmi menunjuk Argentina untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 tahun 2023. FIFA dengan bangga mengumumkan bahwa piala dunia U20 FIFA edisi tahun ini akan bertempat di Argentina, ucap Infantino. FIFA mengucapkan terima kasih pada Federasi Sepak Bola Argentina, Ava karena sudah bersedia menjadi tuan rumah dalam kondisi mendesak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ava dan khususnya kepada Presiden Claudio Tapia, juga otoritas pemerintah setempat, atas komitmen mereka menggelar ajang yang luar biasa ini dalam pemberitahuan yang singkat, katanya. Proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik sebentar lagi akan rampung. Mereka dijadwalkan akan ambil sumpah WNI setelah lebaran. Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadwalkan proses pengambilan sumpah WNI. Kami sudah bersurat ke Kemenpora. Nanti, Kemenpora akan ke Kemen Setnek untuk memproses Jenner dan Struik agar diurus administrasi dan disumpah. Kemungkinan dilantik setelah lebaran, tegas Arya. Thomas Doll, lantang memberi rekomendasi kepada Sinta Aeyong. Dia menyodorkan salah satu pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Andritani Ardiyasa. Andritani memang berhasil menunjukkan performa gemilang bersama Persija di Liga 1 2022-2023 dengan mengantarkan klubnya finis di runner-up. Kami bisa melihat setiap pekannya para pemain mengalami perkembangan tidak hanya dari sisi taktikal. Pemain yang 1-2 musim sebelumnya tak terlalu bagus lalu mereka bisa kembali ke performa terbaiknya hingga dipanggil timnas Indonesia. Mungkin Kapten kami harus sedikit bersabar untuk kembali ke sana. Padahal, dia bermain sangat luar biasa di musim ini, jelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!